Selamat pagi Ibu Vita dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Hygienus Arya Perkasa, Marcelo Syarot Kaleb, Hosyana Krishna Putri, dan saya Faustina Rosalia. Kelompok kami akan membahas tentang orientasi nilai klubhound dan start-back, serta orientasi konteks tinggi dan konteks rendah. Topik utama yang akan kami bahas yaitu orientasi sifat alami manusia, orientasi manusia dan alam, orientasi sikap terhadap waktu, orientasi aktivitas, dan orientasi konteks tinggi dan konteks rendah. Orientasi nilai klubhound dan start-back Menurut klubhound dan start-back, soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dan yang ada dalam piap kegudaya, Dan yang ada dalam tiap kebudayaan di dunia, menyangkut paling sedikit 4 hal, yaitu 1. Soal human nature atau makna hidup manusia 2. Soal man nature atau soal makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya 3. Soal time atau persepsi manusia mengenai waktu 4. Soal activity atau soal makna dari pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia Secara teknikal, keempat masalah tersebut sering disebut value orientation atau orientasi nilai budaya Pertama, saya akan menjelaskan tentang orientasi sifat alam manusia Hampir semua penilaian mengenai perilaku manusia, baik itu tentang moral atau legal, yang dimulai dengan pertanyaan inti Apa karakter dari sifat dasar manusia? Diskusi mengenai sikap dasar manusia ini selalu berhubungan dengan pembagian sikap dasar, yaitu jahat, baik dan jahat, dan baik Bagaimana pembahasan mengenai sifat alami? Biasanya berhubungan dengan pembagian antara kejahatan, kebaikan dan kejahatan, dan kebaikan Masing-masing dari pembagian tersebut kemudian dibahas untuk melihat bagaimana mereka dapat berbeda terhadap budaya Pertama, kejahatan atau evil Beberapa budaya percaya bahwa pada hakikatnya orang-orang bersifat jahat Dalam 100 tahun terakhir, Amerika mempertimbangkan diri mereka sebagai gabungan dari baik dan jahat Sebagian besar orang Amerika sekarang mempercayai bahwa dengan mengikuti peraturan-peraturan tertentu mereka dapat berubah dan meningkatkan diri mereka Berdasarkan kepada pemikiran tersebut, seorang individu dapat merauk kebaikan melalui kerja keras yang konstan mengendalian diri, edukasi, dan disiplin mandiri Dapat ditemukan bahwa budaya yang diilhangi dengan gagasan bahwa orang-orang memiliki kejendongan terhadap kejahatan Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipercayai dalam membuat keputusan yang benar ketika diserahkan pada daya mereka sendiri Selanjutnya, kebaikan dan kejahatan atau rule and evil Pandangan Tao percaya bahwa alam paling baik dilihat dengan perspektif yin dan yang Ini merupakan sistem yang tidak terbatas dari elemen yang berlawanan dan mempengaruhi interaksi yang dinamis dan seimbang Itu merupakan kekuatan baik dan jahat yang terdapat dalam manusia Yang manusia merupakan bagian dari alam Dalam pandangan masyarakat Eropa pun terdapat pandangan dualistis Yaitu baik dan jahat Yang mempunyai makna mereka mempercayai ketika seseorang lahir dengan kecenderungan menjadi jahat Dapat menjadi baik dengan pendidikan dan pembelajaran Semesta baik dipandang dari perspektif yin dan yang Sebuah sistem tak terbatas dari elemen yang menentang dan kekuatan kesimbangan Serta interaksi dinamik Dua kekuatan ini adalah good and evil Pemikiran ini ditunjukkan dalam gagasan siklus yin dan yang Peningkatan yin secara berkala didampingi dengan penurunan dari yang Begitu pun terjadi secara terbalik Apabila yang meningkat maka yin akan mengalami penurunan Yang terakhir kebaikan atau good Pandangan mengenai manusia yang ekstrim dapat ditemui dalam ajaran Confucius dan Buddha Confucius sangat optimis mengenai sifat manusia Yang ratusan tahun kemudian muncul pandangan filosof Cina di lawang Manusia pada dasarnya baik Itu berlaku juga dengan ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa kita lahir dengan suci Dan dekat dengan kebaikan ketika kita memasuki dunia ini Pandangan terkuat tentang kebaikan manusia yang merupakan pembawaan dari lahir Ditemukan dalam filosofi Confucianisme dan Burisma Kemudian yang kedua Orientasi manusia dan alam Poin yang pertama Manusia tunduk pada alam Perbedaan konsepsi hubungan manusia dan alam Hasilkan gambaran yang berbeda mengenai keinginan Sikap dan perilaku manusia Pandangan menurut Klakon dan Storbecki ialah Manusia tunduk pada alam Yang mana pandangan ini percaya Kekuatan besar dalam hidup jauh di luar kuasa manusia Apakah kekuatan itu adalah Tuhan, takdir, dan hal majis Seseorang tidak dapat mengatasi dan hanya bisa belajar menerimanya Orientasi ini ditemukan di India dan bagian dari Amerika Selatan Menurut agama Hindu sendiri Semuanya ini merupakan bagian dari kekuatan yang menyatu Dunia dengan objek yang berada dan terpisah Serta proses merupakan manifestasi dari kenyataan yang fundamental Yang tidak dapat dibisahkan dan tanpa syarat Kesatuan dunia ini menciptakan dunia yang harmonis Selanjutnya, kerjasama dengan alam Pandangan ini tersebar dan diasosiasikan oleh masyarakat Asia Timur Khususnya di Jepang dan Thailand Alam merupakan bagian dari kehidupan Dimana banyak kelompok mengajarkan anggotanya Untuk menghargai dan hidup harmonis dengan alam Keanggotaan ini terdapat dalam berbagai institusi Mulai dari institusi rohani sampai institusi politik Institusi-institusi ini dirancang untuk mengatur perilaku-perilaku Yang ketiga, orientasi sikap terhadap waktu Obsesi orang terhadap waktu dan kekuatan Yang mereka miliki sudah jelas Sehingga muncul banyak perspektif yang berbeda mengenai waktu Bagian ini akan menunjukkan perbedaan budaya Tentang bagaimana waktu dipandang Berdasarkan orientasi klakon dan start back Yang pertama adalah orientasi masa lalu Budaya yang berorientasi masa lalu Meyakini pentingnya peristiwa di masa lalu Sejarah, agama, tradisi Sangat penting pada budaya tersebut Sehingga adanya kepercayaan yang kuat Bahwa peristiwa masa lalu Sebaiknya menjadi panduan atau acuan Dalam mengambil keputusan yang menentukan kebenaran Yang kedua, ada orientasi masa kini Budaya yang berorientasi pada masa kini Berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi Pada masa kini adalah paling penting Karena mereka melihat masa depan sebagai hal yang rancu Tidak diketahui atau samar Bagi budaya ini yang terjadi di masa sekarang Yang harus dimati Yang ketiga, ada orientasi masa depan Budaya yang berorientasi pada masa depan Menekankan pada sesuatu yang akan datang Menghadapkan masa depan agar lebih baik dibandingkan masa kini Oke, selanjutnya Orientasi aktivitas Nah, orientasi terhadap aktivitas Merupakan cara suatu budaya memandang aktivitas Menurut pernyataan Klukon dan Strotbeck Ada tiga pendekatan umum terhadap aktivitas Yaitu Yang pertama, orientasi being Orientasi being merujuk pada ekspresi spontan Dari kepribadian manusia Seperti pernyataan Adler dan Jelinek Masyarakat dalam budaya orientasi being Menerima manusia, peristiwa, dan pandangan Yang mengalir secara spontan Semuanya melepaskan stres Memanjakan keinginan Dan bekerja sementara Banyak budaya latin memiliki pandangan Terhadap aktivitas yang terjadi sekarang Merupakan yang paling penting Seperti di Meksiko Mereka percaya tindakan being merupakan tujuan Dan suka cita dalam hidup Nah, terus selanjutnya Orientasi being in becoming Nah, being in becoming menekankan pandangan Mengenai perkembangan dan pertumbuhan Seperti menekankan jenis aktivitas Yang berkontribusi terhadap perkembangan aspek pribadi Sebagai suatu bagian integral Umumnya, hal ini berhubungan dengan budaya Yang lebih menghargai kehidupan spiritual Dibandingkan materi Contohnya, dalam ajaran Hindu dan Buddha Orang menghabiskan sebagian hidup mereka Untuk bermeditasi Dan bertapa dengan tujuan Menyucikan dan memajukan diri sendiri Nah, yang terakhir Orientasi doing Orientasi doing menjelaskan aktivitas Di mana prestasi diukur dengan standar Di luar individu Kunci orientasi ini Merupakan sistem nilai yang Menekankan aktivitas dan tindakan Orientasi ini menjadi karakter budaya Yang dominan di Amerika Masyarakat Amerika Berorientasi pada tindakan dan perilaku mereka Orientasi doing dari suatu budaya Berbenturan dengan beberapa kepercayaan dan nilai Masyarakat Afrika Amerika juga Merupakan budaya yang doing Beberapa bagian merupakan pengalaman masyarakat Afrika Amerika Melibatkan bentuk doing Yaitu vitalitas emosional Aktivitas Keterbukaan Dan ekspresif Yang kelima Orientasi konteks tinggi dan konteks sendahol Yang konteks tinggi Itu mengandung pesan Yang relatif banyak dalam konteks fisik Nah, dalam komunikasi ini Makna terinternalisasikan Atau tersampaikan Pada orang yang bersangkutan Dan pesan ditekankan pada Aspika verbal Typical dari komunikasi ini Sedikit berbicara Implisit Dan puitis Merekankan isyarat kontekstual Sehingga ekspresi Gerakan tensi Lebih bermakna Nah, dalam interaksi ini Komunikasi mudah dimengerti oleh kelompoknya Atau oleh kelompok orang-orang yang berkonteks tinggi Yang kedua Ada konteks rendah Komunikasi yang relatif Memiliki sedikit konteks Yang mengelilingi pesan Disebut komunikasi konteks rendah Dalam komunikasi ini Makna terkandung secara ekspresif Dalam kode Atau pesan-pesan verbal Atau aspek linguistik Orang yang berkonteks rendah Akan menyebut orang konteks rendah Sebagai orang yang berbicara non-linear Atau tidak langsung Dan mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah Waktu linear dianggap berjalan Dari masa lalu ke masa depan Seperti garis lurus Dan tidak pernah kembali Waktu itu dianggap objektif Dapat dihitung Maka waktu dianggap berharga Efisiensi waktu Adalah ciri khas dari budaya konteks rendah Yang bisa disebut One thing at one time Atau being on time Atau getting the job done by a deadline Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax